Ya beralih ke informasi lainnya, pemirsa ketua KPK non-aktif dan juga tersangka dugaan pemalsuan dokumen Abraham Samad menjalani wajib lapor di Kejaksaan Tinggi Makassar, Sulawesi Selatan. Abraham Samad datang ke Kejaksaan Negeri Makassar dengan didampingi sejumlah kuasa hukumnya. Dalam wajib lapor kali ini, Samad didampingi oleh tiga kuasa hukumnya. Kedatangannya ini berlangsung beberapa menit saja dan hanya untuk menandatangani surat wajib lapor. Bahkan Samad sempat berfoto dengan sejumlah pegawai Kejaksaan. Namun saat dimuntai keterangannya oleh sejumlah pekerja media, Samad menolaknya. Wajib hukum Samad berharap kepada JPU agar dapat menkaji lebih lanjut berkas Abraham Samad sebelum dilantahkan ke pengadilan karena Jaksa mempunyai kewenangan untuk melakukan eksaminasi. Sementara pihak Kejaksaan rencananya baru akan melintahkan berkas Abraham Samad ke pengadilan Negeri Makassar pada pekan depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!